Jadi Mangcebice, kali ini Mangdayat lagi ke tempat rumah dari salah satu pejuang di Palembang. Wang kemerdekaan dan panglima hal ini memalem. Nah, ini kanya sama rombongan. Di balian rumah tempat beliau tinggal. Vokasinya ada di 4 ulu, 3 per 4. 3 per 4. 3 per 4, 3 per 4, 3 per 4, 3 per 4. Laut, 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 laut. Nah, selamat menikmati. Nah, sekarang kita sudah berada di lokasi tempat tinggalnya dari Husin Ahmad. Jadi beliau dulu tinggal di lorong ini, namanya Lorong Laskar. Jadi Bapak-Ibu, pemirsa sekalian, sudah masuk ke Lorong Laskar. Di dalam bagian kita juga tempat tinggalnya dari Husin Ahmad. Toko pejuang, perang lima hari, lima malam. Ini rumahnya? Bapak-Ibu, pemirsa ini. Belakang kita ini adalah rumah dari Husin Ahmad. Waktu dia masih tinggal di sini. Tapi ini sudah tinggal di sini. Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ini sepat tinggal saja. Sudah beli. Beli, beli. Sudah tinggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ke Mas Arif Panji dalam ulasan sejarah. Perang lima hari, lima malam. Hari ini kita sudah datang di kediaman dari Husin Ahmad. Jadi, Husin Ahmad ini dulu adalah salah satu pejuang yang juga ikut dalam perang lima hari, lima malam dan terakhir tercatat sebagai panglima divisi 17 Agustus di Palembang. Beliau ini berangkat dari Laskar. Dari Laskar. Laskar apa dulu dia namanya? Napindu. Napindu. Oh, terkenal itu memang ini Napindu. 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 Bagaimana itu? Panglima ya. Wih, komandan Napindu. Di Napindu. Terus, beralih ke Laskar Divisi. Ya. Penggabungan atau mana? Itu penggabungan. Penggabungan Laskar, Napindu, itu ada Isburwa, dan lain-lain. Beberapa Laskar? Beberapa Laskar itulah. Oh, iya, iya. Beberapa Laskar digabung jadilah Divisi 17 Agustus. Agustus. Masih jadi komandan di Palembang. Yang kata Divisi 17 Agustus itu. Panglima juga? Panglima di situ. Panglima. Panglima. Di tahun 46. Menyeranglah. Memasuki daerah-daerah sebuah. Di Palembang. Iya, itulah. Tahun 47, perang lagi. Nah, peranan beliau di mana waktu 5 hari 5 malem itu? Waktu itu, gubernur muda itu, itulah Pak Isha. Pak Isha, dokter M. Isha. Pak Isha itu memanggil beberapa pulung. Seperti Bambang Utoyo. Wang tua kita, Pak Ustin Ahmad. Ustin Ahmad. Sama Alamsa. Oh, Alamsa. Jadi Menteri. Iya, itulah waktu itu. Beliau itu sebagai Kapten Alamsa. Iya, iya, iya. Nah, instruksi dari Bung Tigo ini, kita harus menerang seluruh sektor-sektor Belanda. Oh, iya, iya. Nah, itu peranan waktu 3 hari ini. Panglima yang tadi itu, sama Bapak Utoyo, sudah itu Bapak, Menteri Ahmad, melentaknya pada Pak Isha. Maka itu jadilah perang 5 hari 5 malem. Bapak kamar itu, nih. Tigo, Tigo. 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 Di tahun 62, dia ini hilang. Nah, kenapa? Lah, dia ini hilang, nih. Itu Jendral Suparman. Suparman. Kawan dia, itu kan tentera, kan? Iya, iya. Usyit Ahmad, kamu harus berlajar. Tidak dibunuh umur PKI. Oh, jadi sasara? Ya, oleh ketua tidak wayal dengan PKI. Oh, waktu itu. Nah, itulah sahabat-sahabatnya itu. Duel termasuk jadi daftar DPO aja ya target oleh ketua tidak royal ump ini kan ada yang terlibat juga di gerakan ini kan nah lagilah dah hitam di Jakarta itulah selang tidak usah ke orang lain kami sebagai anaknya 4 tahun tidak pernah bertemu sama bapak ini terpisah terpisah 4 tahun jadi setiap hari sampai emang itu datang ke rumah itu iya iya nanya dimana bapak ini kami tidak tahu tentera itu dia aktifnya yang tahunya dari pangpen jadi aktifnya mungkin tahun 50 tahun 50 tidak aktif tapi ditarik kementerian oleh Jakarta itu itulah dia bergawir sebagai staf menteri itulah bagian sosial keamanan dan politik setelah di kelilinglah di berapa Jakarta Indonesia di Indonesia lah nah sesudah sesudah dari tahun 60 menebali ya sinilah ada dua tahun di sini ya lah mungkin dalam keadaan depresi apa-apa no sehari-hari ngumpul ke main catur main malai layang-layangnya nih nah ini rewang yang layangnya mengembilin di hobi kita sepertinya selesai bujangnya ini supaman mengintruksikan untuk keusin amatnya lagi dari rumah ini kita berlagi di Jakarta datanglah hitusan dari Jakarta itulah kuat dari kok Alhamdulillah 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 68 68 68 ya belagilah diajok ke Jakarta sana bukan lagi ke budget 68 68 itu Nah situlah dia nya bergabunglah sama kawan-kawannya itu dia ga lagi berpulitik ngikutin kawan-kawannya bertagang, itulah Bayumi Wahab itu oh, Bayumi Wahab Bayumi Wahab itu Iba, joknya Bayumi Wahab ini dan mudah dia tahu makcik Rosat itu yang kawan-kawan memangnya belum nyokeras jadi semenjak kita merdeka jadi aku tanya kenapa aku berhenti jadi tentera waktu itu kan katanya Indonesia sudah merdeka Indonesia sudah merdeka sudah saja sampai disitu aku mengantar memang kerata ruang ini pendirian yang keras satu jenis pernah aku berkata sama dia waktu itu kan tiap pejuang-pejuang kan datang rumah itu mengatakan bahwa dia ikut perang meminta surat keterangan jadi beliau nandatangan iya, beliau itu boleh kenal dia nyos sebagai kemenan jadi kita maka-mana, Pak uang minta kok kita minta iya, iya, iya cuman sudah lah aku membuat ini ikhlas ikhlas kita janganlah ngomong kita harus apa yang kau berikan kepada negara oh iya, iya tanpa pamri nah itulah itulah sampai hari ini surat adalah suratnya tapi tidak pernah imbalan lah ya itulah jadi dia pernah cerita dengan aku katanya sejarah ini gak bisa bohong sejarah ini sejarah gak bisa bohong yang bohong itu yang bikin penyimpangan iya aku gak pernah nonjolkan aku ini pejuang aku ini kolonelnya cuman setiap um buat bukunya namo aku betul setiap um buat bukunya Alamsa bikin buku sejarah adunamodio 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 nah itulah sejarah bahkan namo aku ini sampai ke medan sana adunamodio namo aku cuman aku gak pernah nyongol ke adunjol ke diriaku masukkan medan iya juga ada terkait dengan medan jadi sejarah itu gak bisa bohong yang bohong itu bohong bikin yang buatnya iya benar-benar iya itu lah iya beliau itu selain bohong tua iya aku anggap dia itu sebagai guru aku guru juga iya banyak batu-batu yang pacat dia ngomongnya dengan kami diantar aku sama kakak aku ini iya iya dapat penangis kebapak biar nangis jangan di nangis senyata iya iya sedih iya 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 senyata buat tuan-tuan buat tuan-tuan buat tuan-tuan buat tuan-tuan benar iya iya apa apa aku lupa iya yang teringat iya bapaknya banyak iya banyak ilmu-ilmu misalnya kau tu jangan mainin-mainin apalah kira-kira yang teringat dikamu yang paling terkenal yang paling terkenal hidup ini harus dihormati maksudnya ada sarat apa saratnya sarat kesatu uang yang berilmu harus berilmu iya yang kedua yang uang berbangkat yang berbangkat yang ketiga yang ketiga orang berduit jadi orang yang dihormati orang berilmu berbangkat berduit berduit berarti yang berilmu itu nomor satu nomor satu mantap nah jadi kau pilihlah kau kau itu ada dimana dia ngomong nak yang berilmu yang berbangkat apa yang berduit kau nak berbangkat kau tak sekolah tak sekolah nak ilmu kau tak kasih ilmu ya tak berpendidikan tinggi maksudnya mungkin nah kau kencanglah duit berduit baik kalau tidak terkejar itu iya jadi omongnya itu sampai sekarang ini aku masih teringat sama diri beliau itu ngomong tapi ngesentuh dia nyunci kalau ngomong sama anaknya ini sama aku sering jadi sama cek kawan kalau ngomong jadi jadi kita berkong ini jangan pada umur dan anggap baik dalam arti apa ya jangan kau anggap aku bapak bicara atau manusia ke manusia dari uang ke uang individu-individu nah manusia ini belum tentu pacak memanusia ke manusia nah bagus juga di tonika pacak memanusia dia manusia tapi belum tentu bisa ke manusia manusia itulah pasapa itu yang banyak kami dapat pasapa kehidupan pasapa jadi wajar kalau dia sebagai figur bapak juga sebagai figur guru iya guru-guru demikianlah video Mang Dayat mudah-mudahan bisa nambah kesana pengetahuan kita tentang kota Palembang kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf kepada Allah Mang Dayat mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati